Kemudian diantara argumentasi yang keliru adalah berdalil dengan mutashabihat untuk menjatuhkan yang muhkam. Contoh, kita tahu dalam Al-Quran ayat muhkam banyak. Ayat muhkam bahwasannya Allah di atas banyak sekali. Al-Rahman, 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 banyak sekali. Kalo mereka datang dalam satu ayat, misalnya Allah bersama kalian, iman kalian berada. Ayat ini satu, mereka pegang untuk mentawil seluruh ayat yang muhkam. Allah di atas Kalian merasa aman dari Allah yang berada di atas Kata-kata yang baik naik kepada Allah Banyak sekali Allah di atas Kemudian mereka mengambil satu ayat Allah bersama kalian berada Ini ayat mutasyabihat diambil untuk Membongkar semua ayat muhkamah Dan ini cara pendalian yang keliru Seharusnya yang mutasyabihat yang tidak bisa dipahami dengan baik Dikembalikan kepada yang jelas Dikembalikan kepada ayat-ayat yang jelas Allah mengatakan Allah telah menunjukkan Al-Quran benar Kata Allah di antaranya ada yang ayat-ayat yang muhkam yang jelas Itulah umul kitab Itulah induk daripada Al-Quran Di sana ada ayat yang mutasyabihat Allah sengaja turunkan ada ayat yang jelas Ada ayat yang kurang jelas Untuk memuji manusia Kemudian kata Allah Ada pun orang yang dalam hatinya penyakit kecondongan Makan ikuti yang mutasyabihat Seperti ini Harusnya yang mutasyabihat kita bawa kepada yang muhkam Bukan sebaliknya yang muhkam kita bawa kepada yang mutasyabihat Ini banyak Seperti orang Nasara sekarang Mereka mengatakan Dalam Al-Quran Allah mengatakan Inna nahnu Sungguhnya kami Berarti Allah berbilang Mereka mengakui berarti Tuhan mereka berbilang Kita bilang Enggak ayat yang jelas banyak Wa ilahukum ilahu wahid Tuhan kelihatan yang satu Kulhuallahu ahad Katakanlah Allah yang maha esa Banyak ayat yang jelas Kenapa anda berada dengan ayat yang mutasyabihat Kemudian yang muhkamu dibawa ke situ Inilah metode pendalilan yang keliru Membawa Ayat-ayat yang muhkam Dibawa ke tafsir ayat mutasyabihat Seharusnya yang mutasyabihat dibawa kepada yang Yang muhkam